Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 Dimana disini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung Dan untuk episode kali ini masih melanjutkan Cerita dari Jinan, Sarip dan juga teman-temannya Yang tentunya masih bersinggungan dengan hal-hal mistis Nah seperti apa kelanjutan cerita Jinan dan teman-temannya ini? Langsung saja kita simak Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Baru saja aku selesai mandi dan menaruh handuk basah yang tadi ku kenakan di samping rumah Aku memang biasa mandi saat petang atau setelah azan maghrib Setelah pulang kerja sore Biasanya nongkrong sama teman-teman di tanggul Atau sekedar mancing di sungai belakang rumah untuk hiburan Aku kembali ke kamar Terlihat layar HP ku yang ada di atas bantal menyala Pertanda ada notifikasi pesan masuk Ku ambil HP ku Lantas membuka pesan masuk di dalamnya Rupanya dari Jinan Gal, malam ini kita disuruh lembur sama Pak Johnny Kamu bisa enggak? Kentis sudah tak kabarin Dia bilang sih oke Seperti itu kira-kira isi pesan dari Jinan Aku mendengus perlahan Baru saja sampai rumah Masa harus balik ke tempat kerja lagi? Suara back sound acara TV on the spot Yang berasal dari kamar emak yang berada persis di sebelah kamarku Membuat gagal fokus Beliau memang gemar menonton acara TV Yang nyomat dari video viral yang ada di Yusuf Aku baru sadar Kalau malam itu adalah malam Jumat Karena acara TV itu sedang membahas kisah horror Tentang tujuh penampakan menyeramkan yang tertangkap kamera Aku kembali terpaku ke layar HP Sudah masuk ke fitur ketik pesan Tapi aku keluarkan lagi ke menu utama Lantas menghubungi kentis Halo Gal, Pie Kata kentis dari ujung telpon Kamu udah dikabari sama Jinan Tis? Tanya aku singkat kepadanya Oh? Soal lembur tah? Iya Tadi udah dikabari aku Kamu ikut lembur juga kan Gal? Tanya kentis kepadaku Pie, Pie, Yotis Ini kan malam Jumat Sebenarnya aku sih siap aja kalau harus lembur Tapi firasatku kok Radanda enak ya? Seperti ada yang ganjol gitu Jawabku dengan nada ragu Sebenarnya lemburnya tak terlalu berat kerjaannya Kami cuma harus standby di area gudang Waktu itu memang sedang musim hujan Kalau ada atap yang bocor Dan menetes ketumpukan tembakau Atau mesin giling kan bisa berabeh Nah Tugas kami ya mencari titik-titik bocor tersebut Lantas menutup mesin atau tembakau Dengan terpal banner Untuk sementara waktu Tak lupa membubuhkan tanda X Menggunakan pilok Supaya besoknya bisa kami perbaiki atapnya Ikutlah Gal Kan kita bisa bertiga Bayarannya kan lumayan Tiga kali lipat upah harian Kata kentis Dengan sedikit bujukan dan iming-imingnya Akhirnya aku pun mengiakan Jai menunjukkan pukul setengah sepuluh malam Terdengar suara kelakson motor kentis Yang sudah berada di depan rumah Kami berdua pun berangkat bersama Menuju gudang tembakau Untuk kerja lembur Baru keluar gang Perjalanan kami langsung disambut Oleh rintik hujan yang semakin deras Jinan udah di lokasi tis Tanyaku sambil setengah berteriak Katanya sih tadi mau ke tempat pak juri dulu Gal Bahas tentang apa juga aku gak tau Kata kentis sambil memegang kemudi motornya Kami pun sampai di depan gerbang Dan area gudang Kami berhenti di depan pos satpam Dan langsung berteduh di terasnya Eh di dalam ada dua orang laki-laki kurus Dan masih cukup muda Sambil mengenakan kaos Bertuliskan security Pak tolong bukain gerbangnya dong Kami mau masuk Ucap kentis kepada salah seorang satpam tersebut Malam-malam gini Kalian mau apa masuk ke gudang Kata salah satu dari mereka dengan songongnya Kami ada kerjaan di dalam pak Kami ada lembur Ucapku dengan nada sopan Meskipun dalam hati Rada jengkel juga sih Melihat satpam-satpam tangil tersebut Oh iya Mana surat perintah lemburnya Tanya si satpam tersebut Jancok Mereka ini satpam baru kayak nyegal Padahal satpam yang pagi udah paham dengan kita Iyo tis Satpam hanya raja Pelintah-pelinti Kita tunggu jinan aja dulu Siapa tau dia ambil SPL di tempat pak Joni Ucapku pada kentis Sebentar pak Nunggu satu temanku lagi Dia lagi ke rumah pak Joni Ucap kentis Satpam itu tak menghiraukan Dan masih dengan ekspresi tengilnya Hujan masih terus-menerus turun cukup lebat Disertai dengan deru angin Selang beberapa menit Kami melihat sorot lampu motor dari depan Itu adalah motor jinan Dia datang sambil mengenakan jas hujan Batman Jinan turun dan langsung mendatangi kami di posatpam Kok kalian masih disini? Tak kirain masuk duluan? Hujannya lumayan lebat loh Tadi kan musta SMS Supaya masuk dan siaga dulu Takutnya ada yang bocor Kata jinan sambil melepas jas hujan yang basah kuyuk Lah mau masuk gimana nan? Satpam mewis gateli Pakai tanya SPL segala Ucapku dengan cukup keras karena jengkel Supaya satpamnya dengar Kamu bawa SPL dari pak Joni ndak? Tanya kentis pada jinan Ia hanya menggeleng dan mencoba mengajak ngomong ke satpam tersebut Lagi-lagi jawaban yang bikin panas kuping yang kami dapat Akhirnya jinan menelpon pak Joni Dan menjelaskan kepada beliau perihal kelakuan satpam tersebut Jinan mengaktifkan loudspeaker dan langsung memberikannya kepada salah satu satpam Pak ini ada yang mau ngomong Kata jinan sambil menyerahkan hpnya Siapa? Tanya salah satu satpam sambil memegang hp jinan Pak Joni kata jinan Halo selamat malam pak Baru saja berbahasa basi Pak Joni langsung menyelah Kalian ini sekuriti baru kan? Kami mendengar suara pak Joni yang sangat lantang Atas dasar apa kalian menahan anak buah saya yang mau lembur masuk ke pos satpam Kalian tahu Kalau malam ini cuaca lagi hujan deras Siapa? Ucap si satpam Jadi satpam baru kemarin sore udah sok-sokan kalian Awas aja ya Kalau sampai ada tembakau atau mesin giling yang konslet gara-gara kebocoran atap Kalian berdua yang akan tanggung jawab Karena menahan pekerjaku untuk masuk Bentak pak Joni dengan lantangnya Dan sukses membuat dua orang tengil itu Benar-benar kicep saat memberikan hp jinan kembali Gimana pak? Sampean masih butuh surat perintah lembur Tanya jinan kepadanya Dan mereka berdua tertunduk malu Sambil berlalu membukakan gerbang untuk kami Motor kami parkirkan di dalam Kemudian dilanjutkan berjalan kaki menuju ke kantor pak Joni Untuk mengambil kunci gudang Suasana rintik hujan masih saja turun membasai jalanan paving Malam jumat hujan-hujan gini malah balik ke gudang Cuma bertiga lagi Ceratuk kentis saat kami berjalan Kata siapa bertiga? Tuh di ruang maintenance Masih ada orang kok Tiga teknisi dari luar kota yang masih menyating mesin baru Yang minggu kemarin datang tuh Kata jinan Di ruang maintenance Memang ada mes untuk teknisi Atau visitor dari luar kota yang harus menginap Karena untuk merakit mesin Dan menata jalur instalasinya Memang membutuhkan waktu berhari-hari Jadi tak mungkin mereka harus pulang pergi setiap hari Letak mes dan ruang maintenance-nya Berada jauh dari gudang yang kami kerjakan Mesin barunya juga ditempatkan di gudang paling ujung Sejak Sabtu lalu Saat mesinnya datang Sampai malam ini Sudah kurang lebih lima hari mereka bertiga berada di sana Tapi kami jarang bertemu Karena beda lokasi kerja Setelah mengambil kunci Kami pun bergegas menuju ke gudang Tempat biasa kami bekerja Kami berjalan kebangunan seberang ruangan Pak Joni Dan ruangan maintenance Berada di belakangnya lagi Di antara ruangan Pak Joni Dan ruangan maintenance Terdapat sebuah pantry Untuk kami membuat minum Seperti kopi, teh, atau mie instan Lengkap dengan bangku kantinnya Lampu gudang udah dinyala kanan Tanyaku padanya ketika berjalan Udah kok Tadi waktu Pak Joni mau pulang Sengaja pergi ke ruang panel Untuk menyalakan lampu gudang Supaya kita bisa langsung kerja Jawab Jinan Dan benar saja Saat kami masuk ke dalam gudang Di sana sudah terang oleh beberapa lampu utama Kami juga langsung menemukan beberapa kebocoran Yang untungnya hanya di area lantai Area tumpukan tembakau dan mesin giling aman dari kebocoran Kami bergegas mengamankan area kebocoran Dan menandainya menggunakan pilok satu persatu Tak terasa Suara gemuruh rintik hujan yang jatuh di atas galvalu mulai reda Pekerjaan beres Jam 12 malam lebih Kami pun siap-siap ke pantry Dan berniat standby di sana Sembari ngeteh dan ngopi Kami keluar gudang dan hendak menuju ke kantin dekat pantry Gal Kamu ke ruang panel ya Matiin lampu gudang Kata Jinan kepadaku Ayo Tis Anterin Hehehe Ajakku Ah cemen kamu Gitu aja takut Ledekkan Tis kepadaku Sebenarnya Merinding juga sih Kalau sendirian Duh usah takut gal Kan di mes dekat ruang panel Ada teknis yang menginap Kata Jinan Oh iya ya Wah Aman lah Ada tiga orang di mes Batinku Aku pun berjalan melalui samping gudang Hewe dingin dan lembab Mengiringi langkahku pada malam itu yang sangat sepi Beberapa pohon palem yang tak terlalu tinggi Tampak masih basah oleh air hujan Sampailah aku di depan ruang panel Aku melihat ke jendela mes yang lampunya masih menyala Tapi tak ada orang di sana Mungkin lagi pada ngopi di pantry Batinku Aku membuka ruang panel dan mematikan saklar MCB lampu gudang Luas ruangan panelnya berukuran sekitar 2 meter Dan memanjang letter L kurang lebih 4 meteran Seluruh aliran listrik area gudang berpusat di ruang panel tersebut Hewanya tak terlalu pengap Karena di dalamnya terdapat AC untuk mendinginkan ruangan Saat menutup panel Aku tiba-tiba mencium aroma seperti kabel terbakar diiringi dengan aroma seperti rambut terbakar Apa jangan-jangan ada yang konslet ya? Gumamku Ah nanti ajalah aku omong di kantin Pas ada teknisi juga di sana Pikirku Saat keluar ruangan panel Dah Seorang laki-laki dengan seragam teknisi berlogo mesin baru yang sedang disetting tiba-tiba berdiri dekat pintu Astagfirullah pak Jantungku udah mau copot aja Kok Sendirian pak Teman-temannya lagi pada ngopi ya? Tanyaku Bapak itu tak bergeming dan hanya terdiam dengan tatapan kosong Wajahnya yang pucat dihiasi sebuah tai lalat seperti rano karno didagu Sebenarnya aku mau membicarakan perihal aroma kabel terbakar di ruang panel kepadanya Tapi karena dia acuh Kuurungkanlah niatku tersebut Saya ke kantin dulu ya pak Mari Basa-basiku masih tak digubris Sombong amat orang Mentang-mentak teknisi khusus Gumamku Hidungku menghirup aroma gosong lagi Ada apa lagi ini? Aku mulai merinding dan mempercepat langkahku menuju ke kantin Woi Gal Lama amat ke ruang panelnya Tak kirain ketiduran Teriak kentis saat aku sampai di kantin mini tersebut Aku langsung mengambil gelas plastik di atas galon dispenser Dalam beberapa tenggak Air dalam gelasku langsung kandas masuk dan mencelos Melalui tenggorokan guna menghilangkan rasa haus Mari mas makan Seorang bapak-bapak menawariku makan Sambil menyendok mie instan di depannya Dua orang parubaya yang duduk di kantin bersama jinan dan kentis Hanya mengenakan kolor dan sarung Beserta kaos oblong itu memang ramah Berbeda dengan satu rekannya yang kutemui di ruang panel tadi Iya pak Monggo Diskeca akan pak Sahutku dengan ramah Aku menyalakan rokok dan duduk bersama kentis dan jinan Kami berhadap-hadapan dengan dua teknisi tersebut Oh iya nan Tadi pas di ruang panel Aku mencium aroma gosong kayak kabel terbakar Jangan-jangan ada yang konslet Ucapku Kedua teknisi tersebut melihat ke arahku bersamaan Wah Kalau masalah itu Serain aja pada ahlinya Ucap jinan sambil melihat ke arah mereka berdua Iya mas Biar nanti kami yang mengecek Sahutnya dengan ekspresi tidak meyakinkan Oh iya Kok temen bapak yang satunya lagi gak gabung kesini sih Ucapku Mereka berdua langsung saling memandang Seolah terkejut dengan ucapanku Temen yang mana mas Tanya salah satu dari mereka Itu lho pak Yang masih pake seragam teknisi Tadi sih mau tak ajak bareng kesini Tapi kayaknya dia orangnya cuek Jadi ya aku tinggal deh Diajak ngomong malah diem aja Kataku Lagi sakit gigi kali gal Certuk kentis Kami bertiga pun langsung tertawa Tapi tidak dengan kedua teknisi itu Mas Teknisi disini cuma ada aku dan tekan saya ini Kita cuma berdua lho Ucap beliau dengan nada serius Tawa kami yang semula lepas mendadak berhenti Aku langsung kicep mendengar ucapan beliau Ah yang bener pak Terus tadi siapa Tanyaku Jinan dan kentis menatapku serius Seolah mengkode supaya aku jangan bercanda Beneran pak Tadi aku lihat orang itu di depan ruang panel Lagi berdiri mengenakan wirpek teknisi Dengan logo mesin yang kemarin dateng Tapi anehnya dia tuh cuma diem Dan wajahnya pucat Ucapku kepada mereka Yang mas lihat Wajahnya ada tail alatnya enggak Tanya si teknisi Eh Iya pak Ada ini nih Disini di dagu Mirip Rano Karno tuh Sahutku Mereka berdua langsung saling menatap Dan semakin terkejut Teknisi yang satunya Langsung mengeluarkan hpnya Apa orang ini mas Tanyanya sambil menunjukkan foto Di galeri hpnya Disana kulihat Dua teknisi itu Dan seseorang yang tadi kutemui Sedang berdiri di depan mesin besar Lengkap dengan seragam wirpek Dan helm safety nya Persis Ada andeng-andeng di dagunya Iya pak Dia yang tadi aku temui disana Ucapku dengan yakin Astagfirullahaladzim Ucap mereka yang terlihat shock Memangnya kenapa pak Mereka terdiam dan menghela nafas panjang Dia itu Kasman mas Salah satu teman kami Tiga bulan yang lalu Kami memasang mesin giling Di gudang dekat area yang mas garap itu Tunjuknya ke gudang lantai tiga Tempat seorang pekerja proyek Mengalami kecelakaan kerja dan jatuh Kasman itu orangnya emang rajin Bahkan saat istirahat pun Dia tetap kerja Dan hanya titip nasi pada kami Tapi naasnya Ketika kami kembali Kasman udah terkapar Dalam keadaan hangus Tangannya memegang kabel talanjang Yang sudah teralir listrik Tanpa satu orang pun yang mengetahuinya Kasman tewas disana Tiga bulan yang lalu mas Pungkas beliau Aliran darahku langsung berdesir Hewa merinding di sekujur tubuh Membuat bulu kuduku berdiri seketika Jadi Orang tadi Ihh Aku benar-benar bergidik Mengingat kejadian itu Kecelakaan kerja yang merenggut teknisi tersebut Sudah tiga bulan yang lalu Dan kami bekerja disana Baru beberapa minggu Jadi wajar kalau kami tak tahu Apa-apa mengenai kejadian tersebut Virasat tidak enaku Sore tadi Ternyata ini Kami berlima ngumpul di kantin Sampai subuh Dan tak ada yang berani Beranjak dari sana Kami juga melihat foto-foto orang Bernama Kasman Saat tersengat listrik Jasadnya benar-benar mengenaskan Sesekali Kami mencium aroma kabel terbakar Aroma itu datang dan pergi Malam Jumat Malah apes Singkat cerita Setelah Jinan Kentis Dan aku bekerja sama-sama Selama beberapa bulan Kami akhirnya harus berpisah Lantaran ada hal yang Membuatku untuk memutuskan keluar Dari pekerjaan tersebut Selang beberapa minggu Kentis dan Jinan juga Akhirnya ikut keluar Dan memilih untuk Membuka usaha Konstruksi kecil-kecilan Di rumah Kentis Hari itu adalah awal bulan Aku yang sudah bekerja Di sebuah pabrik mebel Sedang asik berada Di teras rumah emak Duduk di sebuah linca Atau balai yang terbuat Dari kayu mahoni Sambil merokok Hingga tiba-tiba Ada tetanggaku yang lewat Depan rumah Sosok laki-laki Yang usianya Beda satu tahun Denganku Kami masih Satu terah keluarga Cuma beda Embah Dia adalah Ardo Kawan sekaligus Saudaraku sejak kecil Yang tinggalnya Masih satu RT Ardo ini Wajah dan perawakannya Mirip dengan Rido Roma Semenjak aku lulus STM Dan bekerja di Bekasi Ardo saat itu Masih meneruskan Pendidikannya Sebagai mahasiswa Di salah satu Universitas swasta Yang berada Di daerah kami sendiri Kisah masa lalu Kami cukup banyak Mulai dari Menyukai sosok Cewek yang sama Yaitu Kartika Kisah-kisah Konyol Dari iseng-iseng Merokok di atas Pohon kersen Mokah Saat bulan Ramadan Mengintai rumah Kartika Setiap malam Sampai Saya yang harus Bukar di selokan Gara-gara kebelet Di waktu yang Kurang tepat pun Pernah ku alami Dengannya Setelah menyelesaikan Studinya Dan sukses Meraih gelar Sarjana Psikologi Ardo akhirnya Mendapatkan pekerjaan Sebagai karyawan Perbankan Plat Merah Jenjang karir Ardo disana Berkembang cukup pesat Hingga akhirnya Dia menjabat Sebagai mantri Di salah satu Kantor cabang Daerah saya Win Erwin Tolong panggilin Kentis kesini dong Ucap Ardo Saat sampai Di teras rumah Emak Dia terlihat Kurang sehat Wajahnya pucat Bibirnya juga Berwarna senada Dengan tatapan sayu Seperti orang Yang sedang demam Ada apa mas Kok tumben Nyariin kentis Tanya ku balik Kepadanya Sini lo Duduk dulu Kok kelihatannya Lagi gak sehat Awakmu mas Tanya ku Lebih lanjut Aku memang terbiasa Memanggilnya mas Karena usia kami Memang beda setahun Dan Mbahku Bahdi Memang lebih muda Dari mbahnya Ardo Iyo ya win Awakku emang lagi Kurang fit Semenjak kemarin Kecapaian mungkin Sahutnya Sambil duduk Di sampingku Aku juga menduga Hal yang sama Faktor kelelahan Adalah hal yang wajar Mengingat bahwa Ardo bekerja Di bidang perbankan Dimana setiap Akhir dan awal bulan Biasanya ada Acara tutup buku Dan lembur Sampai larut malam Lah emang papi Kemana mas Tanya ku Kepadanya lagi Ardo adalah Anak tunggal Semenjak Bulemi Ibunya meninggal dunia Ardo tinggal Berdua dengan Papinya Om Jono Papi sejak kemarin Pergi Ikut rombongan Ziarah wali Songo win Jadi aku Sendirian Di rumahnya Jawab Ardo Yang terdengar Tak bertenaga Terus Rencananya Mau kemana ini Sama kentis Tanya ku lagi Aku mau pijet dulu Ke rumahnya Om Hadi win Itu loh Tetangganya kentis Katanya Kepadaku Aku pun langsung Menghubungi kentis Untuk segera datang Sekitar Seperjamuan teh Lamanya Kami menunggu Akhirnya dia datang juga Disambut dengan Umpatan-umpatan Yang selalu keluar Dari mulut lancipnya Yang kesal Lantaran panggilan Teleponku Ternyata mengganggu Acara renungan Klosetnya Setelah menjelaskan Seperlunya Pada kentis Kami pun Segera mengantarkan Ardo Ketempat Om Hadi Dengan cekatan Beliau menangani Ardo Yang tampak Pasrah Hanya mengenakan Celana kolor Bertelanjang dada Om Hadi Juga mengerok Punggung dan Kedua lengan Ardo Dengan minyak kelapa Tampak Garis-garis Merah Di permukaan Kulitnya Setelah selesai Dan memberikan Alakadarnya Kepada Om Hadi Kami pun Berpamitan Dan mengantar Ardo pulang Setelah dua hari Berlalu Rupanya Ardo Masih belum Kunjung sembuh Menurut penuturannya Melalui pesan singkat Sakit yang Dialami ini Cukup aneh Setiap habis Subuh sampai sore Ardo merasa Sehat dan normal Namun ketika Akan memasuki Maghrib Sampai menjelang Subuh Tubuhnya selalu Menggigil layaknya Orang demam Mendengar hal itu Aku dan Kentis pun Langsung bergegas Ke rumahnya Kebetulan Kedatangan kami Berbarengan Dengan kepulangan Om Jono Papinya Ardo Dari ziarah Wali Songo Om Jono Kentis Dan aku Menunggu di depan pintu Begitu pintu terbuka Eh Ngapain kamu disitu Turun Tiba-tiba saja Om Jono Berkata demikian Dengan lantang Sambil melotot Dan menunjuk Ke arah pundak Ardo Yang sedang Membukakan pintu Sontak saja Kami semua terkejut Mendapati hal tersebut Termasuk Ardo Pi Ada apa emangnya Tanya Ardo Dengan wajah Agak parno Sebentar D Papi tak masuk dulu Menaruh bawaan Ucap beliau Sambil berlalu Masuk ke dalam Win Tis Sini masuk Ajak Ardo Pada kami Semenjak Aku dan Kentis Masuk Dan duduk Di ruang tamu rumah Ardo Aku memang merasakan Ada hawa yang cukup Singup di dalamnya Ardo juga Auranya Tak seperti Biasanya Tidak berapa lama Om Joni pun Ikut bergabung Bersama kami Di ruang tamu Sudah berapa lama Adik merasa Tidak enak badan Tanya Om Jono Pada Ardo Sambil menatap Tajam ke arah Punda kirinya Udah tiga hari Yan Pi Tapi anehnya kok Setiap habis Subuh sampai sore Badanku Sehat-sehat aja Sahut Ardo Pada papinya Om Jono Terdiam Sambil fokus Menatap Punda Ardo Terdengar Suara Desingan Nafas Om Jono Diiringi gerak Tangan Seolah Menghempaskan Sesuatu Memangnya Pas kemarin Adik lembur Di lantai dua Sampai jam sembilan Malam Ada kejadian apa Tanya Om Jono Kepada Ardo Sontak Ardo lantas Menerawang jauh Mengingat-ingat Kejadian apa Saat sedang lembur Di kantornya Aku dan Kentis Hanya terdiam Mengamati Obrolan Ayah dan anak ini Oh Itu tah Masalahnya Pi Kata Ardo Ditambahi Anggukan papinya Jadi gini Pas adik lembur Di kantor Kan tempatnya Di lantai dua Lah Pas sekitar Bada Isya Tiba-tiba Ada telepon Kantor masuk Halo selamat malam Dengan Ardo Di sini Ada yang bisa Saya bantu Nah Anehnya ya Pi Ketika telepon Tak angkat Dan ucapan Greeting Yang terdengar Di ujung telepon Seperti suara Anak-anak kecil Cekikikan Kayak lagi Main-main Terang Ardo Terus Selanjutnya adik Gimana Tanya Om Jono Ya adik Kembali kerja Seperti biasa Tapi tiba-tiba Papan kubikal Di belakang Seperti adik Yang nendang Duar 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 Kenceng banget Pi Adik sih Masih nyantai Bah Permisi Saya cuma mau kerja Mencari nafkah Dan niat untuk Mengganggu Tolong Jangan ganggu Saya Ucap Ardo Di ruangannya Pelan Tapi Tendangan itu Terdengar lagi Dan membuat Ardo terkejut Karena benar-benar Emosi dan jengkel Lantaran Ia sudah Uluk salam Tapi masih diganggu Sontak saja Ardo berdiri Dari kursinya Kemudian Menendang-nendang Papan kubikal Sambil mengumpat Yang jelas Hal itu didengar oleh Sekuriti yang masih Berjaga di bawah Sang sekuriti pun Naik ke atas Dan menanyakan Perihal kejadian Yang baru saja Terjadi Pak Ardo Ada apa toh Kok aku dengar Di bawah ada suara Dakdikduk Tanya si catpam Yang bernama Pak Yono Anu pak Ardo tampak bingung Bagaimana cara Menjelaskannya Hingga tiba-tiba Telepon di atas Meja berbunyi lagi Ardo dan Pak Yon Saling menatap Lalu Ardo menganggu Pertanda supaya Pak Yon mengangkatnya Halo Kata Pak Yon Sambil melihat Keheranan ke arah Ardo Suara anak-anak pak Ucap Pak Yon Setelah menutup Gagang telepon Ketempatnya Tanpa basa-basi Ardo langsung Mengemasi Berkas-berkas kerjanya Tunggu sebentar pak Pintanya Kepada Pak Yon Setelah itu Mereka berdua Meninggalkan ruangan Dan Terdengar suara Tendangan lagi Dari dalam Mereka berdua Tergesa-gesa Menuruni anak tangga Waduh Teriak Ardo Kenapa pak Tanya Pak Yon Di belakangnya Dak tau pak Seperti adu yang Mengetok tulang kering Kakiku Pakai sesuatu Sahut Ardo Sambil jalan terpincang Saat Di depan kantor Mereka duduk Sejenet Di teras Dekat Mesina TM Kakimu Tidak apa Pak Tanya Pak Yon Lagi pada Ardo Lantas Ardo Menjulurkan kakinya Ia menaikkan celana Bahan berwarna hitam Tampak Sepatu pantofol Dan kaos kaki Di sana Tapi Ada hal yang aneh Mereka berdua Melihat dengan mata Kepala masing-masing Kalau di garis Atau di tulang Kering kaki Ardo Terdapat Luka memar Dia memastikan Kalau saat turun Tadi memang Tidak menendang Sesuatu Tapi ada Seperti sensasi Hantaman Waduh Kok jadi ngeri Gini ya pak Mana baru Jam setengah Sembilan Malam Ucap Pak Yon Yang terkesan Ketakutan Pak Yon Beranikan Sendirian malam ini Tanya Ardo Sambil tersenyum Pada beliau Yah Berani Tidak berani Ya harus berani pak Udah resiko Toh Di jalan cengkeh Ini gak sepi-sepi amat Masih ada kendaraan Lalu lalang Ucapnya Yowes pak Aku tak pulang dulu Pundakku juga Rasanya berat ini Kata Ardo Sambil naik motor Metiknya Untuk pulang Sesampainya di rumah Ardo merasa Ada beban berat Di pundaknya Dan gejala-gejala Demam itu Mulai terasa Tubuhnya panas Dingin Dan capek Tak karuan Jadi seperti itu Ceritanya Adik salah Kalau marah-marah Balas menendang Dan memaki-maki mereka Ucap Om Jono Pada Ardo Mereka Maksud papi Ya mereka Anak-anak itu Anak-anak Yang sejak kemarin Menggelayut Minta gendong Di pundak adik Hah Kami semua terkejut Dek Biar bagaimanapun Mereka Tetap penghuni lama Di tempatmu bekerja Mereka usil Dan mengganggu Mungkin karena Terusik Akan adanya Aktifitas Sampai malam hari Dan adik Tidak sepantasnya Marah-marah Melampiaskan Kekesalan Pada mereka Kata Om Jono Kepada Ardo Adik Cuma kesalah aja Pi Sedikit nyesel juga Padahal kan Udah uluk salam Sampai permisi Tapi kok masih aja Diganggu Ucap Ardo Dengan nada ketus Ya sudah Ini untuk Pembelajaran aja Dek Lain kali Jangan diulangi Ayo Segera kita kembalikan Anak ini Ketempatnya Karena papi rasa Ada yang sedang Mencari keberadaan mereka Kata Om Jono Malam-malam gini Nganterin pulang Pi Hah Dak mau ah Takut aku Kata Ardo Yang terlihat Masih trauma Gak apa-apa kok Dek Toh disana ada Pak Satpam kan Tanya Om Jono Ada sih Pi Disana ada Pak Yon Yang standby malam ini South Ardo Yowes Ayo berangkat kesana Tapi Pi Aku gak mau Kalau gendong anak ini Walah Gitu aja takut Sini Biar sama papi aja Om Jono Mendekati punggung Ardo Lantas sedikit Membungku Seolah memindahkan Bocah dari Gendongan Ardo Ke gendongan Beliau sendiri Segeralah Mereka berdua Bergegas Memacu motor Metik Ardo Menuju Kantor tempatnya Bekerja Sebut saja Kantor Bank Unit Cengkeh Tempat tersebut Dinamakan Cengkeh Lantaran Persis Di depan Bangunannya Terdapat jalan Yang bercabang Membentuk huruf Y Sebagai penghubung Antara Tiga desa Sebuah bangunan Dengan dua lantai Yang dulunya Ditempati sang pemilik Untuk membuka toko Sekaligus tempat hunian Bangunan tersebut Termasuk bangunan lama Yang menurut penuturan Sang pemilik Adalah warisan Peninggalan Dari Mbah Buyut Dalam upaya Negosiasi Dengan sang pemilik Untuk membeli Aset tersebut Akhirnya Sang pemilik pun Melepaskan Bangunan tersebut Kepada pihak Perbankan Di sebelah Barat dayanya Terdapat sebuah makam umum Dan kandang kuda Dilman Di sebelah timur kantor Sekitar 200 meter Terdapat pasar dadakan Sebuah lahan Yang dijadikan Transaksi jual beli Layaknya di pasar Dan tempat tersebut Sampai sekarang Terkenal dengan Nama pasar tuyul Konon katanya Menurut warga setempat Lokasi itu Dulunya memang Dijadikan tempat Untuk jual beli tuyul Dan hal-hal Klinik lainnya Dan di belakang kantor Ardo Setauku adalah Tanah kosong Yang dijadikan Lapangan bola Dan tempat Untuk mengangon Kambing Setelahnya ada Sawah dan Perkampungan Loh Pak Ardo malam-malam Kok kesini Ada hal Urjun ya Tanya Pak Yon Saat mendapati Motor metik Berwarna putih Yang masuk Ke area Parkir motor Gak ada urjun Kerjaan kok Pak Yon Cuma ada urjun Yang lain Ucapnya Sambil sedikit Nyengir Selamat malam pak Maaf lo Mengganggu Ucap om Jono Sambil berjabat tangan Dengan Pak Yon Iya pak Selamat malam Kalau boleh tahu Jenengan siapa ya Ini bapakku Pak Yon Santewae Sahut Ardo Setelah berbahasa Basis jenak Om Jono Lantas mulai menjelaskan Maksud kedatangan mereka Ke kantor malam itu Pak Yon Cukup terkejut Setelah mendengar Apa yang dialami Oleh Ardo Wah Udah jam 10 lewat Ternyata Kata Pak Yon Sambil melihat Ke arah jam tangannya Bagaimana pak Bisa masuk sekarang Dak Tanya om Jono Sebentar ya pak Biar saya panggil Pak sabar kesini Biar ada yang menemani Masuk Biar rame-rame Kata Pak Yon Ternyata Sudah 2 malam ini Pak Yon Hanya berani Berjaga di luar Dia tak berani Masuk dan berpatroli Kedalam kantor Sendirian Lantaran takut Pak sabar Adalah pemilik Lama bangunan tersebut Beliau tinggal Di kampung belakang Kantor Yang tadi Kuceritakan Tak lama berselang Pak Yon datang Bersama sosok Laki-laki parubaya Berkumis tipis Sambil mengenakan Sarung dan kaos biru Beliau Adalah pak sabar Assalamualaikum Ucap beliau Waalaikumsalam Sahut Ardo dan Om Jono Saat hendak bersalaman Tiba-tiba Astagfirullahaladzim Masih gangguin orang Aja kamu leh Ucap pak sabar Sambil menatap Ke arah Gendongan Om Jono Yah Begitulah pak Minta gendong Sama anak saya tuh Sejak kemarin Sahut om Jono Diiringi senyum Ringan Ardo Dia ini Emang jahil pak Sering ikut Orang-orang Sampai rumah Sana turun leh Tuh Dicariin makmu Suruh pak sabar Terdengar seperti suara pintu kaca kantor ada yang terbentur Karena penasaran Om Jono meminta pada pak sabar dan pak Yon untuk room tour ke dalam kantor tersebut Sebenarnya Ardo enggan ikut masuk Tapi rasa penasaran menutupi rasa takutnya Pertama-tama mereka masuk ke ruang lobby Di sana terdapat bangku stainless berjajar untuk nasabah menunggu antrian Menghadap ke meja teller Sedangkan di sisi kiri terdapat dua meja untuk ruang customer service Loh Ini makam sesep bukan pak sabar Ucap om Jono tiba-tiba Saat masuk ke dalam lobby tersebut Ardo dan pak Yon hanya melongo setengah tak percaya Pak sabar terdiam sejenak lantas menganggu Benar pak Persis di depan meja teller itu Di bawahnya ada makam lama Entah sesepuk atau siapa Yang jelas saat di bawahnya memang terdapat makam Kata pak sabar Iya saya tahu pak sabar Tuh sosoknya seorang kakek-kakek sedang ada di pojok dekat meja CS Kata om Jono Beliau tidak mengganggu disini kok Ujar pak sabar Mereka lantas mulai menaiki anak tangga menuju ke lantai dua tempat kerja Ardo Astagfirullahaladzim Ucap om Jono saat naik ke anak tangga Ada apa pi? Tanya Ardo yang berada di belakang beliau Nah ini dek Kanan kiri kita sekarang Di anak tangga ini Ada macam-macam mainan pasaran Kreweng dari tanah liat Dari bocah-bocah yang salah satunya minta gendong kamu Walah Pantesan pas cepet-cepet sama pak Yon mau turun kemarin Kakiku seperti ada yang menghantampi Kata Ardo Bagaimana ndak digebuk mas Lawang kakimu pas turun dari tangga ini Dak sengaja menyinggol mainannya Sampai pecah kok Pantesan dia marah dan ngikutin kamu Kata pak sabar Oh itu toh awal masalahnya Ucap Ardo Setelah di lantai dua yang terdapat beberapa sekat kubikel Pak sabar lantas mengajak rombongan ke arah jendela yang menghadap ke belakang Jadi di bawah sana itu ada sumur mas Ardo Kata pak sabar Oh iya bener pak sabar Saya pernah lihat beberapa kali Penggembala kambing mengambil air menggunakan tali ke lubang di bawah sana Kata Ardo Sumur itu dulunya adalah rumah Di dalam rumah itu memiliki dua anak perempuan kembar Yang naasnya dibunuh Lantas jasadnya dimasukkan ke dalam sumur itu Itu adalah cerita lama dari mendiang kakek saya dulu mas Ardo Cerita pak sabar membuat rombongan kecil itu terperanjat mendengarnya Dan si kembarlah yang menjadi ibu asuh Untuk bocah-bocah di anak tangga itu Ucap om Jono yang diaminkan oleh pak sabar Mereka berdua memang sekarang jadi penghuni di lantai dua ini mas Ardo Si kembar ini tidak mengganggu laki-laki Tapi kalau ada perempuan di kantor ini yang genit Maka si kembar ini bisa marah besar Karena merasa tersaingi Ucap pak sabar Dia suka sama temanmu loh dek Teman yang tempat kerjanya di sebelahmu Kata om Jono Maksud papi si Fahri Tanya Ardo Om Jono menganggu Untung bukan aku yang disuka IP Mereka semua tertawa ringan Tiba-tiba suara telepon kantor berbunyi Membuat semua terkejut Mereka pun saling pandang Ardo pun kembali mengangkatnya Dan seperti hari yang lalu Yang berada di seberang telepon sana Adalah suara anak kecil Baiklah sampai disini dulu Cerita Jinan dan teman-temannya Yang selalu saja Mendapatkan kisah mistis Emang udah garisannya kali ya Kalau Jinan dan teman-temannya Selalu berserempetan Dengan kisah-kisah mistis Kita akan lanjutkan cerita Jinan lagi Pada episode selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Ada pegerangan yang sudah selalu menyimak Video ada pegerangan ya Sekarang saya Tama harus pamit Jumpa lagi di episode selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton